Sebanyak 16 kelurahan di kota Pekalongan, Jawa Tengah masih tergenang banjir. Petugas gabungan terpaksa mengevakuasi warga, utamanya Manula yang masih bertahan di lokasi banjir. Banjir di Pekalongan, Jawa Tengah masih merendam permukiman. Proses evakuasi warga dilakukan petugas BPBD dan kerelawan dibantu TNI Polri. Proses evakuasi seorang nenek pun berlangsung dramatis selantaran harus menggunakan tandu dan perahu karet. Sementara di tengah pandemi, salah satu tempat pengungsian berada di Aula Kelurahan Degayu yang ditempati sekitar 50 jiwa terpaksa harus berdesakan dalam satu ruangan. Para pengungsi ini kekurangan obat-obatan, terutama obat demam, kembung, gatal-gatal. Anak-anak pun membutuhkan pakaian karena persediaan terbatas. Bantuan dari pemerintah dan berbagai pihak pun mulai berdatangan, namun diakui belum bisa memenuhi kebutuhan warga. Dari 16 kelurahan di kota Pekalongan yang terkenang banjir, Kelurahan Degayu dan Pasir Keraton Keramah menjadi daerah terparah dikenangi banjir. Dari Pekalongan Jawa Tengah, Suryono Soekarno Aidius melaporkan.